Hai oh ada tamu Sintan namune Waalaikumsalam wooo dayo eges eh 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 mau menjawab beberapa pertanyaan ke sayang Rini Wong Deso mbak Rini saya kok sering gagal fokus sama pisang kenapa pisang kok ditaruh di deket tunggu nah jadi salam assalamualaikum halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso teman-teman di kesempatan hari ini saya mau ngajak kesayangan Reni Wong Deso membuat pentol oke ini di depan saya ada Mbak Sus selamat pagi pagi, Bu Aisyah lagi cuci piring terus disana ada Nukiti oke langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana ikutin keseran kita hari ini di dapur mewah Reni Wong Deso stay tune oke kesayangan sambil menunggu air yang saya rebus nah ini ya saya mau unboxing barang yang tadi pagi Mbak Sus beli jadi tadi pagi itu aku bangun jam 6.20 tapi mataku itu masih nguantuk karena semalam aku tidurnya itu jam 1 lebih teman-teman jadi tidurnya kurang akhirnya saya kasih uang Mbak Sus Mbak Sus tolong ke pasar saya balik lagi tidur tapi gak bisa tidur akhirnya saya ngedit video ya oke jadi ini kita mau unboxing dulu Mbak Sus beli apa saja ya oke teman-teman oke nah karena kita hari ini mau bikin pentol besok itu mau kedatangan tamu spesial yang jelas teman-teman pasti tahu siapa tamu saya oke karena bikinnya lumayan banyak jadi tadi pagi itu minta tolong Mbak Sus nyelep ya teman-teman ya jadi blender sendiri itu kan lama teman-teman ya selangganan ya dari dulu waktu kita punya warung ya Mbak Sus ya jadi dia udah tahu pokoknya oke ini tadi dagingnya berapa kilo daging sapinya dua ayam dua oke daging sapinya dua kilo ayamnya dua kilo teman-teman jadinya segini banyaknya oke terus disini apa aja yang dibeli oh kalau ini aku tahu ini lima ribuan ya nah ini telur apa namanya poyoh nanti buat isiannya pentol teman-teman Bu Aisyah minta tolong gak sampai nganggur sampai nonci oke terus ini besok buat otot atau bakwan bawang preh berapa Mbak Sus setengah kilo ini tadi semua dua puluh oh semuanya dua puluh ya salah ini lapan ribu oh setengah kilo kurang lebih lapan ribu teman-teman terus wortel wortelnya wayu-wayu sama gobes ya kul terus ini beli kecambah lima ribuan ini ya oh iya kak anak sih ngerasak cendek tak ini tapi yang biasa buat ternyata oh gak ternyata kecambah lima ribu besok buat bakso nah oke terus ini beli apa lagi oh ini buat Marko oh ini direbus mak tangguh Marko ini dikasih ini spesial buat Marko nah belungan teman-teman direbus dulu baru nanti dikasihkan ke Marko terus ini apa oh ini iga jadi kalau bikin bakso itu kalau ada belungannya bagian iga itu enak berapa lagi mbak susu 1 kg 2 kg itu 100 1 kg oh 100 ya susah buka langsung gini tadi 2 kg 1 kg nya 100 tuh cantik mbak susu iya ini kalau dimasak iga bakar itu juga enak ini iya soalnya banyak dagingnya makanya mahal ya mirip sama daging daging 135 yang bagus yang super ya oke oke nanti di presto biar cepat ini pesanannya maksun jeruan 32 ribu ya jeruan maksun sampai anganu goreng apa dimasak pia wes lak lihani ngono apa doyan sampai aniku berapa ini 1 bungkusnya berarti 12 ribu ya ini 12 ribu buat tahu isi teman-teman oh maksun beli 2 bungkus berarti 24 ribu ya oke teman-teman ini tangan saya sudah bersih sudah saya cuci tak gosok-gosok jadi jangan khawatir ya udah cipai iklin besar-kecilnya menurut selera kalau kita wes gak usah besar-besar begini mesus nah ini tadi airnya sudah mendidih teman-teman luar mah juga sih kita gak bikin bakso sebenarnya kemarin tuh aku punya pikiran mau ngiling sendiri nah dikarenakan bakso kan dua hari libur teman-teman kalau sama ibu-ibu wes tenaganya gak nutut teman-teman terus saya kalau bikin bakso itu kan gak cuma 1 kilo ini yang ada telur citnya teman-teman kalau telur ayam nanti terlalu besar buat teman-teman tuh kasih lihat cantik sekali satu lagi sini mbak sus satu lagi nah ini ibu Aisyah bikin tahu pentol tahu pentol atau pentol tahu istimewa ibu ya bagi-bagi tugas tuh maksud bagian belakang ngerebus belungan ini dari baunya udah kelihatan mantul tarintul wih ada kemajuan guys tak kindul-kindul nanti masin oh kindul-kindul oh kindul-kindul ini aku lihat di pasar kesel itu apa? nyari uang takkan bakso diwet bak dihapkan ini kameranya kameranya kesel kameranya turu terkenal bakso terkenal kalau pasar teman-teman kalau aku gak ikut pada pada tanya arti se pasar kita tapi aku lihat uang pasar arti sepasar sejak kapan-kapan pasar ngejak bu Aisyah sebenarnya tadi pagi mau ngajak bu Aisyah cuma pagi itu kan bu Aisyah masih harus mandiin ibu saya teman-teman terus maksun buat sarapan buat ibu saya gitu kapan-kapan ini sudah penuh teman-teman tak ganti dulu ini saya rebus dulu teman-teman ini saya rebus dulu ompol palsu ompol penyemangat ya maksun langsung sehat mak awas ini sudah mencari ini ini saya harus duduk kembang bu Aisyah mandi kembang setengah malam mandi kembang setengah malam maksun jadi harus duduk dulu biar semangat tapi iya bu ini mandi kembang tengah malam atau setengah setengahnya dibuang maksun tuh lihat hasilnya mantul mantap betul wih marem ya kalau timut di lu lah gak ada yang kurus di mata maksun terbayang-bayang di wajahmu kita ada kata-kata baru seandainya seandainya aku untuk bule aku apa wuh tenan langsung tak ke ibu kembang sehingga wuh dikai tenan wih ya sampai aku bule tiga wikoy karangan rasa bule pokoknya itu untuk bojo ya bu 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 buah buah apa bu bu pere langsung tak pesen kembang bu kembang sehingga wuh dikai maksun rabi karangan karangan bunga iya bukan bunga tapi bunga uang mas sun iya kayak layar lebar layar tancap layar lebar ini rongan ini sebuah bu enggak bu 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 kamu bisa tanggihakan kalung maksun kalung duit tak renteng kamu sebuah maksun sebuah emang enak sebuah bu eh ringgit masih ada uang seribu di renteng ngangguan unik es bu aku tinggal kalung dan kalau maksun sebuah nabut bu hehehe kalau maksun nikah apa harusnya rencana ddw Hai bisu, pagi, 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 iya, oke Anda mensajikan kepada Pak Domi, you know, oh, oh, yes, yes, everything is okay, yes, ya, kayak ada sponsor lewat teman-teman, so, pentol tahunya dikukus di sini ya, ya, soalnya kompornya dua-duanya dipakai, yang atas kita angkat dulu teman-teman, kalau Marco ini terlalu empuk teman-teman, terlalu gurih ya, nah, Marco dikasih belungannya aja, nah sini, weh, sak umruk, oke, sini, nah, ini yang kedua teman-teman, belungannya kita presto, bener-bener super, suka banget, kapan-kapan kayaknya kita, berhubungan gitu, apa ya, daging, aku kok ngarep emangan limon, walah, sekilo dewe oleh kok, spesial, kapan-kapan bikin iga bakar, ini kita presto 30 menit aja, gak jangan lama-lama, airnya ini kurang, ini presto dari, makmimin teman-teman, harus dijaga ya, kalau pemberian orang itu, ya, harus dijaga sahabat ya, pemberian sahabat, besti, jadi airnya harus di atas daging ya teman-teman, atau di atas belungan, di atasnya sedikit, weh, kita tutup, oke, siap, oke, ini maksun lagi ngerebus, jeruan ayam, koknya lagi keuangan maksun, tadi pagi waktu mbak sus ke pasar, itu ke jeruan yoh, ini pentolnya, ini yang nomor dua, terus ini, tahu pentol, empuk, empuk enak, enak, mantap, enak-enak, enak, enak-enak, enak palas sama bakso mitra, weh, keren, ini bakso mitra disenggol, kita udah kenal baik ya teman-teman, ya sering, kalau beli itu sering bercanda juga kok, ini teman-teman pentolnya tuh, ini udah, hampir mateng ya, bentar lagi ya, oh ada tamu, Sinten tamu nih, Waalaikumsalam, wuuuuh, dayo ekees, mateng iki mak, wuuuuh, 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 rezeki ges, wih wih berat wih 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 saya mau menjawab beberapa pertanyaan Mbak Rini saya kok sering gagal fokus sama pisang kenapa pisang kok ditaruh di deket tungku jadi kalau orang dulu itu teman-teman kalau pisangnya itu bener-bener mateng udah tua itu taruh aja di deket tungku kayak gini karena kan panas jadi nanti mateng sendiri tanpa dikasih karbit ya kita biarkan aja mateng soalnya kan disitu kan deket api jadi panas ya itu teman-teman kalau mbakku dulu kan kayak gitu jadi saya yomel-yomel mbakku toh nah ini atinnya semateng mak tuleng mak sementas mak ini pentol yang kedua saya angkat teman-teman kata orang tua tuh kayak gitu jadi nggak usah dikasih karbit kalau pisangnya bener-bener tua eh aku murah ngomong terima kasih pak api iya lah sama-sama sampai lali sampai lali lama ya bu iya iya lama yang kemarin tuh beli nggak ada rasanya iya kapan hari beli ya tebel tapi bener-bener anyap biar rasanya nggak ada iya maksun mes review pendol sudah enak mak enak apa enggak bu iya loh hahaha gak bingung mengaku diam-diam biuh 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 jadi lab ini iya rencananya sudah ada suaminya belum ya mak ya yang sabar loh hahaha oke sekarang aku mau meresto belungan teman-teman oke disini kita rebus 30 menit cukup ini jeruanya digoreng temen-temen ini pun mateng apa tereng coba ini pun tako ya ini udah mateng juga temen-temen diangkat ini diangkat sama bu Aisyah cantik sekali temen-temen dicoba ini karena ini pentole eh cantik sekali yang ini juga sudah mateng temen-temen oke bu Aisyah aku tinggal dulu ya ini nanti timut dulu yang makan sendiri temen-temen ya nah ini pentole udah jadi soalnya aku mau keluar dulu oke terima kasih Mbak Terun, Bu Aisyah, Mbak Sus dan Mbak Sun Pak Apik orangnya masih di depan ini acaranya Ibu Marek Tuku sepeda ini sepeda Anyar ini diselamatai selamat di jenang ngabyang karena ini jenang ngabyang itu lakunya ngalor, ngidul, ngitan, ngulon yang ini selamat jadi kamu kok didoanai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ina nasa luka selamatan bidin wa abiatan bil jasad wa jatiatan pil ilmi wa barakatan bi rezeki wa tabiatan qobil maut wa rahmatan nintal maut wa maburatan biadal maut Allahumma awin ala nabi sakarotil maut wa nasiatan minanar wa lepua in jalisab subhana robika robil jati amiasi pun wa salamun alamu salim alhamdulillah irobil alamin amin amin ya robil alamin monggobon inti ini biar selamat ini teman-teman ya biar selamat jadi kalau orang Jawa itu kalau beli motor meskipun motor itu motor bekas ya itu dikasih bunga diselamati inti ini biar selamat pindah yang punya dari pemilik yang pertama sekarang ke saya jadi ceritanya saya beli sepeda motor bekas ya buat timut dilue soalnya kalau dibelikan baru pun mereka akan segan memakainya teman-teman jadi kemarin aku sempat mikir ah tak beliin yang second aja gitu ya soalnya kalau dibelikan baru pasti nanti mbak sus, pak asri, pak api soalnya yang bisa naik sepeda itu pak api, pak asri sama mbak sus kalau buat saya paling ya dibonceng maksudnya dibonceng itu akan segan kalau naik motor yang masih baru akhirnya ya wes lah aku oke beli motor second aja gitu nah ayo lah aku lure-urep guys abang itu abang itu abang dikai santan maka santannya wajah tidak ya itu sih ben selamat wah sepeda motor kare gaya kan ini tak dusi pisan ben seger kan ini ayo kan ini itu sih ben ilang kesel ya bu ben ilang kesel ya pak api ben selamat ya apa apa sama lu tapi nah makanya yang ada pendapatan itu ketika teman itu dia berhubungan baiklah emang saya akan mengatakan Bu Aisah kenceng saya akan menikmati kembang saya akan dengar saya akan menikmati selamat ya selamat-selamat selamat seneng hati kejutan aku tuh sebenarnya belinya tuh udah beberapa minggu yang lalu kepikiran cuma aku nggak ngomong nggak ada yang tahu ini terus tiba-tiba terus aku emang sengaja bikin story di WA ya terus aku tanya beberapa temanku banyak banget yang nawarin ya wes akhirnya jatuh ke motor ini temen-temen oke lah mudah-mudahan kerasan di sini terus timut dilu juga suka temen-temen kalau emangnya mau ngantuknya, dia mau ngantuk iya meraku makanya dia mau ngantuk dia mau ngantuk sepeda dia mau ngantuk sepeda tak tonton eh kau ngantuk pake apa maka kesejanya ngetek nge-rebon mantap-mantap Oh sukanya jenang merah Oh iya 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 selamat ya pantesan pak api suwe hat goro-goro seneng jenang merah ini guys nah guys selamat ya amin panjang umur kalau ngitung mbak supari selamat amin iya gua Aisyah rumah sun aku jenangnya biar dimakan temen-temen maksun jenangnya emang emang maksun gak aku maksun aku warga maringung iya sahaja warga aku Hehehehe hehehehe salah yang apa yg si rambiyan yg saake-ake ya ben sehat lorongnya ben ilang maksun enggak umum aku kekal gua ini kepeda dulu nggak ada nyekter tuh mak Maksun nampak sepeda ya apa sama enggak kula sakit nampak sepeda ini baka samit kan buang kura maksun disaku mak sepeda gitu udah kemudian tapi kura kura teman-teman kok eh tapi aku nyanyian anu ya mandi kembang tengah malam iya orang tengah malam setengah malam setengah malam iya semalam tapi Pak Asri sudah tahu Oke kesayangan videonya sampai disini dulu terima kasih buat semuanya